Halo teman-teman semua, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di tutorial AppSheet dan kali ini kita akan coba mendownload data dalam bentuk Excel, jika di beberapa video sebelumnya kita sudah mencobanya dalam bentuk CSV dan juga PDF, maka untuk tutorial kali ini kita akan coba mendownload data tersebut dalam bentuk Excel ya, kita akan coba menggunakan fitur baru yang diberikan oleh AppSheet berupa database seperti ini, nah jika teman-teman ingin menggunakan database seperti ini, yang ada di tampilan layar ini, teman-teman bisa login terlebih dahulu ke dalam AppSheet teman-teman, kemudian nanti ada pilihan recent, kemudian ada dua ya, apps dan juga database, nah teman-teman tinggal pilih yang bagian database, setelah itu kita pilih klik new database, oke ya, ini tampilannya akan seperti ini, oke kita akan coba menggunakan satu tabel dulu ya, misalnya kita ingin mengganti kolom yang ada di atas ini, nah teman-teman tinggal klik bagian titik 3 ini, kemudian pilih edit kolom, namanya apa, terserah kita, misalnya namanya adalah ID, oke ya, kemudian di bagian kolom selanjutnya, misalnya kita ubah juga dalam bentuk lain, misalnya date, oke ya, kemudian di bagian status, misalnya long date, long date, pilih text, yes, nah ini, kemudian di bagian date ini, kita delete aja ya, karena tadi di bagian depan sudah ada, oke ya, date, kemudian, misalnya kelas ya, nama, nama dulu, kemudian, kalau misalnya kita ingin menambahkan kolom, tinggal klik ini ya, tanda add kolom, tuliskan nama, misalnya, kelas, kemudian type-nya, kita bisa memilihnya, berdasarkan apa yang kita inginkan, misalnya dalam bentuk E6, kemudian ada pilih item type, misalnya, misalnya, oh iya, item type-nya, kita menggunakan text ya, kemudian add value, misalnya kelas 7, misalnya kelas 8, untuk yang kedua, kita tambahkan satu lagi, misalnya kelas 9, oke, simpan, kemudian, kita ke bagian apps, kita klik saja, nanti akan muncul tampilan seperti ini, tinggal teman-teman klik new apps, secara default, tampilannya nanti akan muncul seperti ini ya, teman-teman ya, oke, kemudian kita hapus dulu data yang ada di sini, karena kita tidak akan menggunakannya, kita pilih clear saja, klik kanan, kemudian, clear, clear row, oke, kita refresh dulu, oke, kita refresh dulu, kemudian kita setting dulu, bagian-bagian yang ada di sini, kemudian, kita pilih add, dan juga delete, karena kita akan mengikut data, maka tentu harus mengaktifkan tadi ya, yang ada di bagian ini, yaitu update, add, ataupun delete, untuk yang delete ini opsional, bisa ditambahkan atau tidak, oke, kemudian di bagian ID, karena kita ingin ID tersebut, nanti muncul secara otomatis, berupa kode unik, seperti biasa, kita masukkan formulanya, unique ID, seperti ini ya, kemudian save, kemudian date, tanggal dan long date, ini type-nya adalah text, kita coba tampilkan, tanggal dalam bentuk, versi panjangnya, gitu ya, masukkan formulanya, text, sorry, kemudian pada kolom date, oke disini D nya 2, kemudian month, ini ada 4 ya, Y nya juga ada 4, oke save, kemudian nama dan kelas, oke mungkin ini cukup, jadi nanti untuk kolom-kolom ini, nanti teman-teman bisa mengembangkan sendiri ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman, kita coba lihat, nah disini long date, nanti tanggalnya akan muncul, lengkap seperti ini ya, 14 November 2022, sesuai dengan tanggal saat ini, kalau misalnya ini diubah, nah nanti juga akan mengikut ya, untuk long date nya, oke, untuk ID nya kita sembunyikan saja, untuk proses di bagian ini, kita cukupkan, karena kita akan mendownload data, hasil input ini, ke dalam bentuk Excel, maka kita perlu setting di bagian automation ya, kita pilih new board, oh ya, sebelum ke bagian automation, kita pastikan dulu, tempat penyimpanan Excel nya, nanti itu ada di mana, teman-teman bisa klik bagian info, dan properties, bagian app properties, nah untuk default app folder, nanti akan muncul di sini, yang sudah secara default, diberikan oleh app sheet ya, ini secara default nya seperti ini, tapi saya ingin menyimpannya di tempat lain, saya ingin menyimpannya di bagian folder ini ya, yang sudah saya siapkan, namanya adalah download Excel, saya akan gunakan folder ini, oke, caranya seperti ini, caranya sama dengan, ketika kita ingin mendownload nya dalam bentuk PDF ya, oke, simpan terlebih dahulu, kemudian kita ke automation, seperti biasa, kita buat boot nya terlebih dahulu, misalnya namanya adalah trigger, oke, kemudian kita buat event nya dulu, misalnya add, atau ini ya, all change, di tabel ini, karena tabel nya hanya ada satu, kemudian condition, kita masukkan kondisinya, nah di sini sudah saya siapkan, datanya, nah di sini ada, kolom update Excel ya, nah di sini, kita perlu menambahkan virtual kolom, atau kolom baru, di bagian data kita, kita cancel dulu, kita ke pilihan data, nah di sini kan belum ada ya, tadi, update PDF tadi, kita tambahkan satu kolom lagi, dalam bentuk virtual kolom, update Excel, formulanya kita masukkan unique ID, seperti ini, seperti ini, oke, kemudian, untuk di bagian database, kita tambahkan satu kolom lagi ya, namanya adalah, print, bebas ya untuk penamaan, bisa print, bisa download, atau yang lain-lain, kemudian, kemudian textnya kita pilih, karena sebelumnya adalah text, kita ubah ke dalam bentuk file, file, oke, save, oke, kita generate terlebih dahulu, oke, kemudian kita kembali ke automation, event, kemudian di condition, kita menggunakan rumus yang sama, saat kita membuat PDF ya, kalau teman-teman sudah, mengikuti video saya sebelumnya, tentang cara generate PDF, pastinya sudah tahu ya formula ini, oke, setelah ini selesai, kita pilih save terlebih dahulu, kemudian tambahkan step baru, kita pilih create a new file, kemudian untuk, content type-nya, kita pilih, xlsx, nah ini adalah file dalam bentuk, excel ya, kemudian create, oke, kita cek dulu, kita view dulu, oke, nanti tampilan excel-nya seperti ini ya, jadi ini adalah bentuk default, yang sudah disediakan oleh upsheet, oke, kita bisa buka dengan google spreadsheet, untuk mengeditnya, tampilannya seperti ini, oke, nah sekarang, karena kita tidak ingin menampilkan, kolom print dan juga update excel, maka kita perlu menghapusnya saja ya, tapi sebelum menghapus, kita copy dulu bagian paling belakang, berupa end, kita masukkan di bagian kelas, atau di bagian kolom terakhir, yang ingin kita tampilkan, oke, kita delete saja, oke, coba kita simpan, oke, kemudian di bagian file storage default, kemudian file folder 5, misalnya saya beri nama file excel, oke, seperti ini, kemudian, file name prefix, nah ini juga sudah saya siapkan, dan caranya sama ya teman-teman, seperti cara membuat, atau download pdf, caranya seperti ini sama, yang ingin saya tampilkan adalah, id dan juga update excel, jadi nanti yang akan tampil, bagian id ini, dan juga, file excelnya tadi, atau yang ada di bagian, ini ya, id dan juga update excel, kemudian disable timestamp, kita disable saja, kita coba save terlebih dahulu, oke, oke, kemudian step terakhir, kita buat, run a data action, nah, kemudian munculnya seperti ini, kita pilih di bagian print, kita masukkan, formulanya disini, folumenya seperti ini, nanti teman-teman silahkan, bisa, diikuti, langkah-langkahnya ya, jadi namanya adalah excel file, oke, jadi untuk, di bagian step ini, terbalik ya, excel file, oke, dan kita simpan terlebih dahulu, coba kita refresh lagi, di bagian proses, oh ini, namanya tidak boleh sama ya, selesai seperti ini, oke, prosesnya sudah selesai, untuk bagian automation, kita coba isi, apakah excelnya nanti berhasil, di download atau tidak, misalnya namanya, di, kelas tujuh, dan simpan, coba kita download, nah ini berhasil di download ya, teman-teman, nah nanti tampilannya akan seperti ini, nah, oke, ini tampilannya akan muncul seperti ini, oke, sekarang kita ke bagian UX, kita buat tampilannya, untuk view name nya, misalnya ini bisa dilihat, hanya, ketika admin yang, akses aplikasi ini, misalnya kita beri nama admin, buat table saja ya, oke, tampilannya seperti ini, oke, kita coba isi lagi, misalnya, kelas delapan, oke, kita refresh, oke, coba download lagi, oke ya, berhasil ya teman-teman, jadi tampilannya nanti akan muncul, seperti ini, nah misalnya kita ingin membuat, cop atau, header di dalam Excel ini, apakah, mungkin bisa dilakukan di sini, kita coba saja, di, database ini ya, kita tinggal tambahkan saja, nama atau cop di atas ini, misalnya, report, sekolah, luar negeri, sekolah SMP, luar negeri, misalnya seperti ini, jangan lupa teman-teman, silahkan di refresh, refresh terlebih dahulu, ketika mengupdate, di bagian ini ya, di bagian templatenya, supaya di sini juga nanti, ikut mengupdate, refresh lagi, biar sama nanti hasilnya, nanti tampilannya akan, menyesuaikan dengan yang ada di, spreadsheet ini, oke, sekarang kita coba lagi, kita coba download, nah muncul ya, ini copnya sudah muncul, ada di bagian atas ini, oke ya teman-teman, seperti itu caranya, kemudian, bagaimana, jika kita, ingin mengurutkan kelas ya, kalau tadi, kelasnya tidak urut ya, di sini tadi ada kelas 7, dan kelas 8, coba kita download lagi, nah di sini kan tidak urut ya, ada kelas 7, dan kelas 7 nya lagi, ada di bawah, nah kita bisa, mengurutkannya, caranya seperti ini teman-teman, kita kembali ke database nya ini, hasilnya ini, kemudian di bagian filter ini, di bagian date, sebelum filter, kita, masukkan formula, order by, order by, oke, kemudian, kita ingin filter bagian apa, misalnya bagian kelas ya, koma, kelas, kemudian tutup kurung, oke, kita refresh dulu, supaya sinkron datanya, yang sini juga, perlu di refresh, supaya sama ya ini, oke, sekarang kita coba, masukkan lagi datanya, misalnya namanya adalah, zian, kelas, 7 lagi, misalnya, nah sekarang, kita coba download, nah sekarang, sudah urut ya teman-teman, sekarang sudah urut, mulai dari kelas 7, kemudian, yang terakhir adalah, kelas 8, nah begitu ya, cara mengurutkan, urutan, sesuai dengan kelas, oke, sekarang kita ke bagian behavior, nah kita ke bagian open file, kita copykan saja, misalnya appearsnya ada di bagian primary, supaya nanti bisa di download disini ya, kalau yang bagian ini, optional ya, jadi bisa dibuat, ataupun tidak, misalnya, download file, sorry, download excel, kemudian yang bagian, yang pertama tadi, kita tidak perlu menampilkannya, oke, jadi nanti tampilannya ada disini ya, teman-teman, tinggal klik bagian download excel, nah, otomatis akan terdownload, oke ya, seperti ini ya, teman-teman, oke, sekarang, karena tadi kita membuat, data ini sebagai admin, kita, slice data ini, sebagai user ya, nah tujuannya agar, kita bisa meng-custom, data mana yang bisa diakses oleh admin, dan juga data mana yang hanya bisa dilihat oleh user, misalnya, namanya user, kemudian, yang ingin ditampilkan adalah, add saja, untuk bagian update excelnya, kita sembunyikan, atau tidak perlu kita tampilkan, nah seperti ini, oke, kita simpan, kemudian masuk ke UX, kita tambahkan lagi, bagian table, nah jadi untuk view type nya, terserah, bebas ya, sesuai dengan keinginan teman-teman, mau dibuat deck juga bisa, card juga bisa, dan lain-lain, oke, simpan terlebih dahulu, nah di bagian user, tampilannya seperti ini, coba kita tambahkan, misalnya, ada user yang mengisi, atau user baru yang mengisi datanya, misalnya, gunawan mengisi data, dia ada di kelas 9, nah jadi yang bisa mendownload data excel tadi, hanya si admin, nah ini ya, gunawan, oke, coba di klik, oke, oke, ini muncul lagi, jadi nanti datanya muncul seperti ini ya teman-teman, jadi ada cop nya, nanti cop nya silahkan menyesuaikan, kondisi sekolah masing-masing ya, oke, kemudian disini ada date, nah date nya ini tidak muncul ya, kita atur dulu, di bagian sini, kita pilih text biasa, setelah kita refresh, oke, kita coba lagi, isi data baru, misalnya namanya Santi, kelas 7, oke, Santi download, tanggal, oh ya, di bagian ini harus disetting tanggal dulu ya teman-teman, supaya muncul tanggal dalam format seperti ini, oke, jadi seperti itu caranya teman-teman, silahkan nanti teman-teman bisa mencobanya sendiri, cara download data dalam bentuk excel, mungkin cukup untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, kita jumpa lagi di tutorial berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. selamat menikmati